Cara membuat angka 1 menjadi laki-laki, dan angka 2 menjadi perempuan. Blok sel yang ingin dirubah. Ctrl 1 pada keyboard. Ambil number. Pada custom. Ubah tipe general. Menjadi rumus seperti ini. Oke. Cara membuat titik 2 rapi dan otomatis di Excel. Blok daerah yang ingin dibuat. Ambil format sel. Dengan menekan Ctrl 1 pada number. Ambil custom. Rubah type general menjadi add, spasi, asteris atau tanda bintang, spasi, api titik 2 dengan petik 2. Oke, maka sel yang sudah di blok tadi, akan bersifat teks, dan akhir pada kolom selnya, diikuti dengan titik 2. Cara buat tabel border otomatis. Blok area yang ingin dijadikan tabel otomatis. Ambil home. Conditional formatting. New rule. Ambil use a formula, pada format value. Ambil pada sel nomor urut, dan buat logika, jika sel tidak kosong, dan hapus kunci pada row-nya. Ambil format. Pada border. Pilih outline. Oke. Oke. Jika sel pada nomor urut diisi, maka akan membuat tabel otomatis. Cara menjumlahkan otomatis dengan cepat di Excel, tanpa menggunakan rumus SAM satu persatu seperti ini. Blok daerah yang ingin dijumlahkan. Tekan Ctrl G pada keyboard. Tepatkan Ctrl G pada keyboard. Ambil special. Lalu blank. Lalu tekan ALT sama dengan. cara membuat nomor urut diisi, maka akan membuat nomor urut otomatis saat difilter. Ambil rumus subtotal. Ambil rumus subtotal. Untuk function 6, ambil angka 3 atau konta. Pemisah argumen. Buat rank dari sel B3. Ke sel B3. Salah satu selnya kita buat absolut, dengan menekan tombol F4. dan nomor urut otomatis saat difilter pun sudah selesai. Cara menjumlahkan total otomatis, setelah dihiden. Maupun difilter. Gunakan rumus subtotal. Untuk function 6, ambil angka 9 untuk menjumlahkan. Dan referensi. Adalah rank yang ingin dijumlahkan. Ini untuk menjumlahkan total otomatis saat difilter. Tetapi bukan untuk dihiden. Adapun agar otomatis, baik dihiden maupun difilter. Silahkan ganti function 6, ke angka 109. Coba cek function 6 lainnya. Cara copy paste sheet dengan cepat. Jika Anda terbiasa menggunakan fitur, move or copy, untuk copy paste sheet. Mungkin Anda bisa mencoba, menekan tombol Ctrl, lalu drag sheet yang ingin di-copy. Rumus menentukan tanggal jatuh tempo. Di sini ada tanggal mulai. Dengan jatuh tempo yakni 4 hari kerja. Di mana hari minggu. Dan libur nasional diabaikan. Sehingga hasil yang diharapkan nantinya. Tanggal 13 Agustus tahun 2021. Silahkan ambil rumus. Workday. Intel. Untuk start date. Adalah tanggal mulai. Day. Jumlah hari yang akan dihitung. Weekend. Hari pekan yang akan diabaikan. Karena kita mengabaikan hanya hari minggu. Maka ambil yang sebelas. Holiday adalah libur nasional, yakni tanggal 10 dan 17. Buat tanggal otomatis ditanda tangan surat, yang berubah setiap harinya. Buat dahulu tempat. Lalu penghubung dan, lalu rumus teks. Untuk value, gunakan rumus today. Dengan format teks. Kode ini untuk regional bahasa Indonesia. D untuk D. M untuk Mon. Dan Y untuk Yer. Dan tanggal otomatis ditanda tangan surat sudah selesai. Cek dalam bentuk lain. Coba tekan tombol ALT pada keyboard Anda. Dan navigasi keyboard akan keluar. Ketik W untuk ambil view. Dan key untuk zoom. Di sini Anda jangan bingung. Ketik angka atau huruf yang bergaris bawah. Angka 0 untuk 200. Dan enter. Jika terbiasa menggunakan rumus SAM. Cobalah pakai shortcut ALT sama dengan. Pertanyaan dari TomTom. Mas, bagaimana sih cara mencari nomor NIC yang kurang? Oke, untuk datanya silahkan kita blok. Control shift tanda panah ke bawah. Kemudian pada data kita pilih yang data validation ya. Di sini ada data validation. Kita klik saja. Untuk allow-nya kita pilih yang text lag. Kemudian untuk datanya kita pilih yang equal to. Kita pilih untuk lagnya sebanyak 16. Karena nomor NIC atau nomor KK itu panjang karakternya adalah 16. Kita okekan untuk menampilkan peringatan atau tandanya kita pilih data lagi. Kemudian data validation. Kita pilih tanda panah ini. Lalu kita pilih yang circle invalid. Maka nanti akan terbuat sebuah penanda circle. Mana-mana saja NIC atau nomor KK yang berlebih atau nomor NIC yang kurang. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang kita disuruh untuk merekap data seperti ini ya. Jadi kita diminta untuk memasukkan data dari pegawai A. Nanti dimasukkan ke data rekap semua data. Begitu juga untuk data yang pegawai B. Tentunya akan kesulitan apabila kita copy paste satu-satu seperti ini. Itu akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, cara cepatnya itu silahkan kita block daerah yang akan kita pindahkan. Kita kontrol C untuk copy. Kemudian kita block lagi. Di mana daerah yang akan kita pastikan. Kita klik kanan ambil paste spesial. Kemudian di sini terdapat namanya skip blank. Kita pilih skip blank lalu kita okekan. Lakukan juga untuk tempat yang lain. Kita kontrol C, copy lalu block. Klik kanan, lalu ambil paste spesial. Skip blank dan oke. Cara agar tabel kiri menjadi seperti tabel di sebelah kanan. Pertama, silahkan copy untuk setiap judul header. Lalu paste spesial. Dan pilih transport. Tulis nama sel, yang mewakili kode data pertama. Lalu tulis sel, yang mewakili nama data pertama. Kemudian tulis sel, yang mewakili kode data kedua. Dan tulis sel, yang mewakili nama data kedua. Beri sebuah kode, di awal nama-nama sel tersebut. Lalu tarik nama-nama sel tersebut, ke kanan dan ke bawah. Tekan ctrl plus H, lalu replace kode tersebut. Menjadi sama dengan. Lalu oke. Klik subscribe dan tonton video lainnya. Halo, saya Apri. Bagaimana cara cepatnya membuat subtotal di masing-masing data seperti ini. Sehingga nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Bali akan membuat subtotal pada Bali dan Riau akan membuat subtotal pada Riau. Silahkan klik pada area tabel yang akan dibuat subtotal. Ambil data. Kemudian pada outline, kita ambil yang subtotal. Di sini karena kita akan mengambil pada daerah, maka pada add and change in kita pilih daerah. Kemudian untuk fungsinya kita ambil sum, yang merupakan penjumlahan. Kemudian yang akan di jumlahkan yaitu pada kolom jumlah dan keuntungan. Maka jumlah dan keuntungan kita centang. Lalu kita oke. Dan pada sudut ini, kita akan melihat bagaimana data ini akan ditampilkan. Apakah secara keseluruhan hanya subtotalnya saja atau hanya grand totalnya saja. Halo, saya Apri. Mungkin teman-teman ada yang bertanya bagaimana sih cara peringkat nilai dari Excel. Caranya yaitu kita bisa gunakan humus rank. Kemudian untuk numbernya yaitu nilai yang akan kita lihat peringkat keberapanya. Kemudian kita lakukan pemisah argumen. Kemudian untuk refnya yaitu kumpulan dari nilai-nilai tersebut. Jadi keseluruhan nilainya ya. Kita ambil saja, kita block. Kemudian jangan lupa kita tekan F4 untuk menjadikan dia absolute. Kemudian kita tutup dan kita enter. Klik subscribe dan tonton video saya lainnya. Perkenalkan nama saya Apri. Di sini saya punya data. Data ini saya akan urutkan berdasarkan hari yaitu Senin Selasa hingga Minggu. Kita tidak bisa serta-merta melakukan short seperti biasa ya. Kita ambil data, kemudian kita ambil short, lalu kita urutkan apakah berdasarkan nama hari. Kemudian sesuai ordernya yaitu A sampai Z. Apabila kita melakukan ini, dia akan berantakan. Nah, ada pun caranya itu silakan kita block data yang akan kita short. Kita ambil data. Kemudian pada menu shortnya kita pilih short. Kemudian kita pilih shortnya berdasarkan hari dan pada order kita pilih yang custom list. Kemudian silakan kita tambahkan berdasarkan namanya yaitu Senin, Selasa, dan seterusnya. Silakan kita tambahkan, lalu kita okekan. Lalu kita okekan. Maka akan terurut dari Senin hingga ke Minggu. Seorang suami menggunakan Excel untuk selingkuh dari istrinya. Ada pun caranya, silakan download aplikasi Excel di Playstore. Silakan buat file baru. Dan share link file tersebut. Dengan pilihan file dapat diedit. Di sini saya bagikan via WhatsApp. Pada Excel, klik pada tanda panah bawah, klik pada beranda, dan pilih sisipkan. Lalu cari menu komentar. Lawan chat Anda dapat membalas komentar dengan membuka link yang telah dibagikan tadi. Klik subscribe untuk tips selingkuh lainnya. Hai, punya data seperti ini. Pasti sulit menjumlahkannya satu per satu. Berikut cara rumus SAM dengan cepat. Buat rumus IF. Logical test. Jika pada sel B4, tidak kosong. Maka value if true. Jumlahkan dari rang C4 hingga sel C16. Di mana sel C16 dibuat absolut. Dengan menekan tombol F4. Lalu dikurangi dengan penjumlahan rang E5 hingga E17. Di mana sel E17 dibuat absolut. Dan jika tidak, maka value if false menghasilkan sel kosong. Klik subscribe dan tonton video lainnya. Halo semua, perkenalkan nama saya Apri. Di sini saya akan mencoba mengkapi sheet yang berada pada buku satu ini. Akan saya copy ke buku yang kedua. Di mana sheet yang akan di copy itu diharapkan nanti sama persis dengan hasil pengopiannya. Caranya cukup gampang. Tinggal kita klik dan kita tahan. Lalu kita geser saja seperti ini. Dengan cara ini, sheet yang berada di buku satu akan pindah ke buku dua. Tetapi sheetnya hilang. Jadi agar benar-benar ter-copy. Di mana sheet sebelumnya tidak hilang. Teman-teman bisa menekan tombol control pada keyboard. Kemudian melakukan drag and drop seperti tadi. Maka sheetnya akan ter-copy. Cara copy sheet ini juga bisa kita gunakan dalam file yang sama. Tinggal tekan control dan kita klik sheet yang akan di copy dan tinggal kita geser. Maka akan terdapat pengopian sheet yang sama. Halo semua, perkenalkan nama saya Apri. Kemarin ada kasus ketika di Excel-nya mengetik 2000 seperti ini lancar-lancar saja. Akan tetapi ketika ia mengetik 200 ribu seperti ini, itu titiknya agak berbeda. Jadi 2.00.000. Jadi ini masalahnya ada pada setting regional kebuter ya. Tinggal kita cari regional setting pada kebuternya. Kemudian nanti pada region kita cari saja paling bawah di sini. Di sini bahasa regionnya itu Hindi. Kita ubah ke Indonesia. Kita ambil additional date. Kemudian ambil regional. Kemudian di sini pada formatnya kita pilih yang Indonesia. Kita okekan saja. Nanti otomatis akan berubah ke normal lagi. Halo semua, perkenalkan nama saya Apri. Di sini saya sudah punya beberapa data jam. Di mana data jam ini akan saya tambahkan dengan 4.5 jam. Kita tidak bisa setama-setama menambahkan jam ini dengan 4.5 seperti ini. Maka hasilnya akan tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Adapun caranya untuk kita menambahkan jam ini, kita harus menggunakan rumus time. Di mana rumus time ini mempunyai sebuah sintak, yaitu host, minute, dan second. Untuk host kita isi yaitu berupa jam. Dikarenakan kita akan menambahkan 4.5 jam, maka untuk jamnya kita tambahkan 4. Pemisah argumen untuk minute-nya, di mana setengah jam itu mengaktifkan 30 menit. Maka kita buat 30, dan untuk secondnya kita buat kosong. Dikarenakan kita tidak akan menambahkan detik pada data jamnya. Silahkan enter, maka data yang kita harapkan akan sesuai dengan yang kita inginkan. Halo semua, saya Apri. Di sini saya sudah punya data yaitu jam masuk dan jam keluar. Kemudian kita akan mencari berapa sih total jamnya. Caranya cukup mudah, tinggal kita kurangkan antara jam keluar dengan jam masuk. Tetapi teman-teman akan mendapatkan yaitu nilai yang berupa koma. Nilai-nilai ini merupakan nilai seri urutan dari jam. Jadi untuk mengkonversikannya ke dalam jam, kita harus mengalihkannya dengan nilai 24. Di mana 24 di sini mengartikan 24 jam. Tinggal kita enterkan, lalu kita tarik ke bawah. Dan apabila ingin menghilangkan nilai koma yang berlebih, tinggal tekan ctrl 1 pada keyboard. Kemudian pada number, kita jadikan decimal place-nya yaitu 2. Lalu kita ok. Maka total jam bisa kita tambahkan. Bagi teman-teman yang ingin lahir di rumus Excel, bisa ikuti khusus saya. Linknya ada di deskripsi. Halo semua, perkenalkan nama saya Apri. Biasanya teman-teman apabila ingin melakukan match, biasanya teman-teman block seperti ini. Kemudian pada menu home, teman-teman ambil match di sini ya. Itu akan kesulitan apabila datanya ada banyak, lalu di match satu per satu seperti ini. Saya punya cara cepatnya, silakan teman-teman untuk memblock seperti ini. Kemudian pada match and center tersebut, silakan ambil tanda panah yang berada di sampingnya, kemudian pilih match across. Maka semua datanya akan di match secara otomatis. Lalu bagaimana apabila data yang akan di match itu berada turun di bawah seperti ini ya. Ada pun caranya, silakan pada home. Kita ambil yang format painter, yang bentuknya seperti kuas, klik. Kemudian silakan block daerah yang akan kita jadikan match ke bawah, lalu kita lepaskan, maka otomatis akan termatch. Cara mencari data ganda di Excel, dalam satu kolom, memberi warna otomatis dan memberi info unik dan duplikat. Untuk memberi warna otomatis, silakan block data yang ingin di cek. Ambil home, lalu conditional formatting. Pada highlight sales rule, ambil duplicate value. Lalu OK. Sedangkan untuk info tertulis, kita gunakan rumus count if. Dengan rank, seluruh data yang ingin di cek, jangan lupa kunci, dengan menekan tombol F4. Kriteria, yakni sel B2. Rumus ini akan menampilkan, angka 1 jika tidak terdapat data ganda, maka bisa kita gunakan rumus if. Dengan logikal tes, jika lebih dari 1. Maka value if true, akan menghasilkan double. Dan jika tidak, maka value if false, akan menghasilkan unik. Klik subscribe, dan tonton video lainnya. Kita tidak bisa menggunakan rumus sum, bila di dalam ranknya, memiliki nilai error. Berikut cara sum. Dengan mengabaikan nilai error, gunakan rumus agregat. Lalu pilih sum atau angka 9. Dan pilih yang mengabaikan nilai error. Salah satunya angka 6. Lalu pilih area atau rank yang akan dijumlahkan. Klik subscribe, dan tonton video lainnya. Halo semua, perkenalkan nama saya Apri. Di sini saya sudah punya data, masing-masing logo halal versi daerah masing-masing ya. Jadi dari data ini, apabila saya hide selnya, saya hide seperti ini. Biasanya itu gambar logonya atau gambar picture-nya, itu tidak akan terhide otomatis sesuai dengan sel. Jadi apabila teman-teman mau memakai hide juga sesuai dengan selnya, ataupun caranya, silakan block dulu seluruhnya. Kita tekan ctrl-g pada keyboard, kemudian kita ambil spesial, kemudian kita ambil objek. Lalu okekan dengan cara ini, maka akan terblock seluruhnya. Kemudian kita klik kanan, lalu ambil jazz and properties. Nah di properties, di jazz ini, pada properties-nya kita pilih move and jazz with cell. Dengan cara ini, maka apabila selnya dihide, maka logonya juga akan terhide. Nah demikian video saya, semoga bermanfaat. Eh, ada bakso tuh. Cara membuat grafik di dalam sel Excel. Silakan klik pada sel yang akan dibuat. Pada menu insert, pilih sparkline, dan pilih line. Isi data rank. Dengan data yang akan dijadikan grafik. Kita juga bisa menampilkan grafiknya, dalam bentuk batang. Dan untuk menghapus grafiknya, silakan pilih clear. Klik subscribe dan tonton video lainnya. Bingung kenapa separator ribuan menjadi koma, sedangkan separator desimal menjadi titik. Berikut cara merubah titik menjadi koma di Excel. Pada menu file, silakan pilih option. Lalu advance. Centang pada use system separators. Dan pastikan desimal separator berisi titik, dan thousands separator berisi koma. Klik subscribe, dan tonton video lainnya. Mengkonversi nilai angka ke predikat huruf. Stop, jika Anda masih menggunakan rumus IF, yang panjang rumit tidak pakai otak. Berikut untuk rumus cepatnya. Pertama buat dahulu, nilai terendah dari suatu rentang nilai. Pastikan nilai berurutan dari terkecil ke terbesar. Lalu gunakan rumus VLOOKUP, di mana LOOKUP value yakni nilai yang dicari. Tabel Array, blok semua area yang menjadi kriteria. Call Index 6, ambil angka 3, dan rank lookup-nya pilih yang true. Klik subscribe dan tonton video lainnya. Saat dua data pivot table, diletakkan pada posisi RAW. Maka secara default, tampilan pivot table akan menampilkan data ke bawah. Berikut cara mengubah tampilan pivot table, ke bentuk tabular atau klasik. Silahkan klik pada pivot table-nya. Pada menu desain, pilih report layout, lalu pilih show in tabular form. Dan pada subtotals-nya, pilih do not show subtotals. Klik subscribe, dan tonton video lainnya. Bingung, tampilan rumus Excel tidak hilang. Meskipun format selnya, telah diubah, menjadi general. Berikut cara menghilangkan tampilan rumus di Excel. Pada menu formula, silahkan klik pada show formulanya. Maka akan menghilangkan tampilan rumus di Excel. Masalah ini sering muncul, dikarenakan shortcut-nya tertekan, yakni control, plus apostrophe. klik subscribe dan tonton video lainnya. bingung, berikut cara mengubah inci ke cm di Excel. Pada file, pada file, silahkan ambil option, dan pilih advance. Silahkan scroll hingga ke bawah, hingga ke bagian display. Pada rule units, ubah ke cm. Lalu ok. Maka satuan telah berubah ke cm. Klik subscribe, dan tonton video lainnya. Hai, tahukah Anda, jika suatu sel mempunyai rumus, kita tidak bisa melakukan copy paste begitu saja. Hal ini dikarenakan, referensi rumus yang telah berubah. Berikut cara copy paste angka. Tanpa rumus di Excel, pertama silahkan lakukan copy seperti biasa. Lalu letakkan di mana tempat yang akan kita pastikan. Silahkan buka paste. Bisa melalui menu home, dan pilih yang paste value. Klik subscribe, dan tonton video lainnya. Hai, jika Anda terbiasa, menggunakan menu filter, untuk memfilter data yang banyak. Ada cara mudah, untuk melakukan filter otomatis, pada Excel 2016 dan ke atasnya. yakni filter otomatis menggunakan Slicer. Buat data dalam bentuk Insert Tabel. Pada tab Design, ambil Insert Slicer, dan pilih, kriteria data yang akan di-filter. Maka cara membuat filter pilihan di Excel, telah selesai. Klik subscribe, dan tonton video lainnya. Hai, mungkin Anda pernah melakukan hidden data seperti ini. Lalu data tersebut, ingin Anda copy paste pada daerah lain. Tetapi data yang telah di-hiden tadi, tetap ikut terambil. Berikut cara copy paste hidden rows di Excel. Silahkan blok daerah yang ingin di-copy. Silahkan tekan tombol Ctrl plus G, dan pilih spesial. Lalu pilih Visible Cell Only, dan OK. Hal tersebut, akan memblok data yang tampil saja. Lalu tinggal kita copy paste seperti biasa. Klik subscribe, dan tonton video lainnya. Cara membuat nomor urut otomatis. Silahkan letakkan kursor pada tabel. Ambil insert, lalu tabel. Silahkan buat rumus. Row itu sendiri. Dikurang. Row sebelum row itu sendiri. Dan buat absolute cell-nya. Dengan menekan tombol F4. Dan nomor urut akan tercipta otomatis. Menariknya nomor urut akan bertahan. Meski data ditambah atau dikurangi. Klik subscribe, dan tonton video lainnya. Jika Anda bertanya, kenapa ketik teh jadi de, di Microsoft Excel. Hal ini dikarenakan, auto-correct yang ada di Excel. Untuk mematikannya, silahkan ambil file. Option. Pada profing, silahkan ambil auto-correct option. Hilangkan centang pada, replace text as you type. Sekarang, tulisan teh tidak lagi menjadi de. Klik subscribe, dan tonton video selanjutnya. Masih menghapus baris yang kosong satu persatu seperti ini. Atau seperti ini. Pasti kesulitan jika datanya banyak. Berikut cara menghapus baris dan kolom yang kosong di Excel dengan cepat. Pertama, blok kolomnya. Tekan Ctrl G pada keyboard. Pilih spesial. Lalu pilih blank. Dan OK. Klik kanan pada cell yang terblok. Pilih delete. Dan pilih entire row. Untuk menghapus kolom, silahkan blok salah satu row-nya. Tekan Ctrl G. Lalu ambil spesial. Dan pilih blank. Lalu OK. Klik kanan. Dan pilih delete. Lalu pilih entire kolom. Hai. Jika ingin menghapus baris. Dengan kriteria luar wilayah. Tentu sulit jika dihapus satu persatu seperti ini. Berikut cara menghapus baris berdasarkan kriteria kata. Secara cepat. Secara cepat. Pertama, silakan tekan Ctrl F. Pada find what. Silakan ketik luar wilayah. Lalu pilih find all. Dan tekan Ctrl A. Dan silakan close. Maka setiap sel dengan kriteria luar wilayah akan di blok. Silakan klik kanan pada salah satu sel yang di blok. Lalu pilih delete. Dan pilih entire row. Klik subscribe. Dan tonton video lainnya. Hai. Jika sebuah angka diberikan tanda kutip 1. Akan menjadikan nilainya teks. Sehingga tidak bisa dijumlahkan. Meski Anda merubah format selnya. Ke number. Untuk menghapus tanda kutip. Satu persatu pasti menyulitkan. Berikut cara merubah teks menjadi number di Excel. Silakan blok angka tersebut. Pada menu data. Silakan ambil text to column. Langsung saja ambil finish. Kita juga bisa menggunakan. Tombol ALT, A, E, dan F pada keyboard. Klik subscribe. Dan tonton video lainnya. Cara menghilangkan tanda hijau di sel Excel. Silakan buka Excel option. Dengan menekan tombol ALTF. Lalu T. Ambil formula. Dan hilangkan checklist pada Enable Background Error Checking. Maka bendera hijau di Excel. Telah hilang. Klik subscribe. Dan tonton video lainnya. Cara menghilangkan angka 0 di Excel. Silakan buka Excel option. Dengan mengambil menu file. Option. Lalu advance. Pada display option for this worksheet. Hilangkan centang. Pada show A0 in cell that have 0 value. Maka angka 0 tidak akan tampil. Klik subscribe. Dan tonton video lainnya. Jika mengetik huruf yang melebihi kolom sel. Maka tulisan tersebut akan kurang rapi. Untuk membuat baris baru. Kita tidak bisa melakukan enter. Seperti mengetik di Microsoft Word. Lalu bagaimana cara enter di Excel dalam satu sel. Silakan pilih sel yang ingin dirapikan. Ambil Home. Lalu ambil Warp Text. Untuk baris baru sampai kata tertentu. Silakan tekan ALT lalu enter. Klik subscribe. Dan tonton video lainnya. Cara berpindah sel dengan cepat. Blok sel yang menjadi tujuan. Beri nama rank tersebut. Dengan mengisi name box. Jangan ada spasi. Ganti saja dengan underline. Lalu enter. Lakukan hal yang sama. Pada semua tabel. Saat semua selesai. Jika ingin berpindah sel. Tinggal memilih nama. Pada name box. Klik subscribe. Dan tonton video lainnya. Jika membuat nomor urut seperti ini. Pasti kesulitan jika nomornya sampai seribu. Berikut cara nomor urut otomatis di Excel. Dengan data banyak. Buat dahulu angka 1. Pada menu Home. Ambil Fill. Lalu Series. Pilih kolom. Lalu pada Stop Value. Buat seribu. Maka nomor akan mengurutkan secara otomatis. Hingga baris ke seribu. Klik subscribe dan tonton video lainnya.